Bapak Kak Jari, yang saya hormati, yang berikutnya juga dari Ketua Pengadilan ataupun yang mewakili, itu seterah walaupun saya sudah tidak pakaian batik, masih gerogi, mohon izin. Seperti yang diketahui bersama, saya lanjutkan kembali. Bapak, yang terhormati Bapak Kak Mores, beserta Ibu yang mewakili Ketua Acabat, Bapak Tari Mores, Bapak Tari Ibu, seluruh rekan-rekan, OPD yang bisa hadir. Selamat datang, Ibu Ketua. Jadi, intinya kita panjatkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Apasanya kita masih untuk diperdayakan hari Bayangkara ke-77, kebahagiaan, kecemasan juga buat saya, bahwa saya ini upacara pertama. Upacara pertama, seperti yang sering saya sampaikan kepada masyarakat, dan bahwasannya besar harapan, ekspektasi, tantangan yang akan dihadapi Pures Plotaleo. Tapi saya yakin dan percaya, dengan bantuan, sinergitas, kerjasama kita semua, saya yakin dan percaya Pures Plotaleo mampu untuk menjawab semua tantangan yang dihadapi. Terima kasih kepada Bapak Bupati, seluruh rekan-rekan OPD, Ibu Ketua Dewan, dan juga perangkatnya, yang selalu mendukung program maupun kebijakan Pures Plotaleo, terutama secara garis besar dalam rangka melindungi, mengayomi, menyayangi masyarakat Kabupaten Pures Plotaleo, dan yang terakhir, sebagai unsur pendegak hukum. Seperti yang kita ketahui sama, sudah ada maupun bentuk kegiatan dan hasil paling tidak perubahan signifikan, terutama di Kota Bobong pada khususnya, maupun kematan yang lainnya pada umumnya. Tapi semua itu tidak cukup sampai di sini. Kemarin ada kunjungan Bapak Karolok, saya tantangkan 2024, bahwasannya Kabupaten Plotaleo sendiri, dalam rangka penyelenggarahan Pilkana, Pures, laku ujung tombak pengamanan, Kabupaten Plotaleo pun akan terdiri dari 204 TPS, 204 TPS, sedangkan personilnya baru 152. Gap yang kalau sekarang tidak terlalu, pada awalnya kemarin kita cuma 95. Dengan pola pengamanan yang ada, sekitar masih butuh sekitar 50 sampai 100 personil. Dan paling tidak, ya kita akan mendatangkan mungkin BKO dari Polda untuk PAM TPS, mungkin juga ada BKO dari Primo, segala macam. Yang sedang merayakan hari ulang tahunnya, pada umumnya, dan juga seperti yang saya bilang tadi, dengan bantuan, kerjasama, sinergitas, dari Bapak Asuh, Bapak Bupati, dari Ibu Asuh, Ibu Ketua Dewan, mudah-mudahan kita semua tugas dan tanggung jawabnya. Amin. Tidak hati-hati-hati-intinya juga saya berterima kasih dalam rangka perayaan. Baik itu kepanitiaan, baik itu saya terus terang, dengan tidak adanya anggaran di Kores, saya agak berkecil hati. Kalau bisa, tidak perlu ada kegiatan. Tapi, Alhamdulillah, Ketua PPVSI, Kabupaten Taliabu, memberi support, terus juga Pak Sedda, dalam bidang bulu tanggis juga, memberi support, sehingga, paling tidak, ada, kegiatan, dari Polri, khususnya Polres Pulau Taliabu, untuk, masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Saya tidak perlu penjang lebar, nanti saya dimarah sama Bapak Asuh saya. Saya rasa dipikirkan, kalau saya nanti, lama-lama di sini, saya curhat, jatuhnya. Ya, 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 pasti, tidak henti-intinya, Polres Pulau Taliabu, saya mewakili Polres Taliabu, berterima kasih, yang sebesar-besarnya, kepada, Bapak Bupati, dan, seluruh opinenya, Ibu Ketua Dewan, dengan, seluruh anggota Dewannya, seluruh organisasi kemasyarakatan, seluruh, organisasi keemudaan, organisasi keemudaan, yang telah, mendukung, dan, membesarkan, Polres Pulau Taliabu, lebih kurangnya, saya mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Terima kasih.